Selamat datang di Surya Paloh, fight back without hesitation for the sake of a better Indonesia. Ketua Majelis Juro Partai Umat Amin Rais membuat pernyataan dukungan keras kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Amin mendorong Paloh melakukan fight back alias serangan balik kepada pemerintah. Pernyataan keras ini soal Kejaksaan Agung yang menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi proyek BTS senilai 8 triliun rupiah. Melalui unggang video berdurasi 5 menit lebih di media sosial, Amin terus mengingatkan agar Surya Paloh jangan ragu melakukan pukulan balik. Termasuk meminta Surya Paloh agar tidak berminta lembek dalam melakukan perlawanan balik. Setahu saya Pak Muhammad Prasetyo, Jaksa Agung sebelum yang sekarang, Pak Burhanuddin, pasti punya segepok dokumen tentang korupsinya para teman-temannya Pak Jokowi. Jadi buatlah kongresi PES yang tanpa dedeng aling-aling, supaya apa terjadi saling bongkar antara dua kubu yang pernah bersatu, dan kini berseteru. Insya Allah rakyat pasti merasa lega bahagia bila hal ini terjadi. Nah kemudian terakhir, menjadi tugas pokok bagi presiden terpilih mendatang, agar korupsi berskala mengerikan dapat dilindas habis, supaya zaman yang lebih terang dapat muncul di atas bumi pertiwi Indonesia. Selanjutnya Pak Surya Paloh, fight back without hesitation for the sake of a better Indonesia. Sekian dulu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!